Baik, saya akan langsung mengulasnya dengan sudah ada tiga perwakilan dari masing-masing paslon di sini. Saya akan ke Gus Jazilul terlebih dahulu. Jadi, kalau mendengarkan penjelasan Pak Idam tadi dan mungkin juga sudah ada perwakilan dari KUBU 01 yang hadir secara langsung, sudah betul-betul clear belum format tebatnya seperti apa? Ya, sebenarnya formatnya sudah hampir clear. Hampir? Ya, cuma teknis-teknisnya saja. Misalkan, siapa moderatornya, siapa panelisnya, itu memang butuh waktu. Cara duduknya, pakai mic yang begini atau pakai meja atau enggak. Karena itu kan semuanya teknis. Menurut saya, yang penting janji Pak Idam Khaled tadi akan menyajikan debat yang bermutu. Nah, debat yang bermutu tentu mengikuti pola debat. Bukan ceramah, bukan khutbah, bukan presentasi. Karena ada ingin juga, ini hanya semacam paparan saja. Saya pikir, perintah undang-undang itu debat. Debat itu ada tema, ada pikiran yang disampaikan, ada juga yang mengkritik. Nah, kalau kami jelas dari pasangan 01, Anies Muhaymin, akan menerima format apapun asal berkualitas karena ini hak publik. Maka, perintah undang-undang juga kepada KPU untuk menyiarkan lewat saluran elektronik publik. Dan tidak boleh diwakilkan. Harus pasangan calon yang hadir. Tidak boleh tim sukses. Bapaknya atau pamannya enggak boleh. Oke. Harus didatangkan calon itu, paslon. Oke. Nah, bahwa secara teknis disitu ada debat capres, ada debat cawapres. Itu memang undang-undang mengatakan itu. Persoalan boleh diskusi. Nah, oleh sebab itu untuk agar debat ini bermutu, tolong soal tema yang akan disampaikan kepada pasangan calon itu juga bermutu. Oke. Gitu. Jadi ini yang penting. Sudah ditentukan semuanya, kan? Iya, pertanyaan detailnya kan belum. Misalkan, soal HAM. Karena kami clear dari HAM tentu ditanya kayak model apapun, oke. Tapi jangan juga kemudian ada semacam tendensi, misalkan ada yang keberatan. Tapi semua ini harus diuji. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.